Bahkan seribu embung yang digagas Ganjar Pranowo sejak 2015 dinilai efektif sebagai sarana penampung air hujan untuk menghindari bencana banjir dan kekeringan. Program ini juga menjadi salah satu cara dalam menjaga ketahanan pangan, yaitu menjadikan waduk sebagai irigasi pertanian di Jawa Tengah. Saat musim kemarau, sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Selain krisis air bersih, kekeringan membuat sejumlah pertanian dan perkebunan gagal panen. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membangun embung di sejumlah daerah. Salah satunya, Jawa Tengah. Saat di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah memiliki program gerakan seribu embung yang dibangun di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Program seribu embung yang digagas Ganjar Pranowo ini telah melebihi target, yaitu seribu embung. Sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemprov Jawa Tengah telah membangun 1.137 embung di Jawa Tengah. Keberadaan ribuan embung di Jawa Tengah sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Jawa Tengah. Warga memanfaatkan embung sebagai irigasi pertanian, pemenuhan air baku, sekaligus sebagai penahan banjir dan lokasi wisata bagi warga. Kita harapkan ini manfaat nanti. Dulu ceritanya di sini terjadi genangan ya. Ini genangan karena kalau setiap banjir, selalu saja air tidak bisa terkendali. Dengan embung ini harapannya nanti semua bisa dimasukkan ke embung. Embungnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi, mungkin untuk kebutuhan, daya perikanan wisata dan sebagainya. Dengan adanya embung ini juga berimbas terhadap meningkatnya panen para petani. Kini, petani bisa panen tiga kali dalam satu tahun. Dengan begitu, yang biasanya panen lima ton bisa menjadi tujuh ton per hektare. Di Frino Valdi, CPM TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.